Polda Lampung melalui Ditintelkam Polda Lampung melaksanakan Silatorahim Kamtip Mas bersama Ketua DPW Partai Berkarya Provinsi Lampung selasa 17 Mei 2022. Silatorahim Kamtip Mas Polda Lampung dalam rangka upaya institusi kepolisian bersama Partai Berkarya Provinsi Lampung menjaga situasi Kamtip Mas menjelang tahapan pemilu 2024. Kanit 4 Subdit Politik Ditintelkam Polda Lampung Kompol E. Sialagan mengharapkan Ketua dan para kader menjadi mitra kepolisian dalam upaya pencegahan persilisihan di masyarakat. Ketua Partai Berkarya Provinsi Lampung Dharma Wijaya mengatakan Partai Berkarya Provinsi Lampung terus berkoordinasi dengan kepolisian untuk menciptakan situasi Kamtip Mas yang kondusif dengan mengedepankan semangat empat pilar kebangsaan. Saya Danmawijaya SHMH selaku Ketua DPW Partai Berkarya Provinsi Lampung mendukung Polwi khususnya Kolda Lampung dalam menjaga situasi Kamtip Mas yang kondusif menjelang tahapan pemilu 2024. Dengan tidak terpengaruh dengan berita-berita hoax, ujaran kebencian, dan isu sara yang dapat memecah belah kesatuan bangsa. Partai Berkarya Lampung juga siap mencegah konflik di Provinsi Lampung menjelang tahapan pemilu 2024 dengan tidak terpengaruh oleh berita hoax, ujaran kebencian, dan isu sara. Tim Liputan melaporkan